. Uluhan tim Serikandi pemenangan calon legislatif DPRD Pesawaran, Maya Afrida, memadati kediaman Iwan Syamsurya selaku koordinator tim relawan pemenangan calon legislatif debutan Partai Nasdem Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Berkumpulnya tim Serikandi pemenangan itu tak lain hanya meluapkan rasa gembira. Lantaran legislatif yang mereka dukung telah mendapatkan hasil suara yang sangat memuaskan di antara calon sesama Partai Nasdem didapil satu gedong tataan dengan perolehan suara 3.852 suara yang berdasarkan rekapitulasi KPU Pesawaran. Dari 290 tempat pemungutan suara di daerah pemilihan dapil satu gedong tataan, meliputi 19 desa, Bunda Maya Sapaannya menguasai suara masyarakat di dapil satu. Hasil rekapitulasi dari KPU Pesawaran itu, wajah baru ini berhasil mengantongi 3.852 suara pada pemilu 2024, pada Sabtu 24 Februari 2024. Iwan Syamsurya selaku koordinator Desa Cipadang saat diwawancarai terkait hal tersebut mengatakan, dirinya selaku koordinator tim pemenangan relawan Ibu Maya, di Desa Cipadang mengucapkan terima kasih kepada semua tim relawan sekecamatan gedong tataan, khususnya Desa Cipadang yang mana sudah membantu dan mendukung dalam pemenangan Ibu Maya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua elemen masyarakat Desa Cipadang yang sudah membantu dalam hal pemenangan Ibu Maya, sehingga beliau dapat terpilih menjadi anggota legislatif Kabupaten Pesawaran, dan juga saya ucapkan selamat menjadi wakil rakyat yang sebenarnya peduli kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat di kecamatan gedong tataan, kata Iwan. Aku koordinator tim pemenangan relawan daripada Ibu Maya, Desa Cipadang, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sosodaraku tim ses relawan, khususnya elemen masyarakat Desa Cipadang yang sudah membantu dalam pemenangan Ibu Maya Apir Dayus KMM ini, sehingga beliau dapat terpilih menjadi anggota legislatif Kabupaten Pesawaran, dan kami ucapkan selamat menjadi wakil rakyat yang sebenarnya, yang peduli dengan masyarakat khususnya kecamatan gedong tataan Kabupaten Pesawaran. Senada diucapkan oleh tim SIS perwakilan Ibu-Ibu Desa Cipadang, CCV Brida berharap semoga Ibu Maya terpilih menjadi wakil rakyat dan menjadi dewan yang amanah serta bisa membantu masyarakat Cipadang, khususnya kaum perempuan. Saya selaku tim SIS perwakilan Ibu-Ibu dari Desa Cipadang, mudah-mudahan buat Bunda Maya terpilihnya menjadi wakil rakyat, menjadi dewan yang amanah dan bisa membantu kaum, khususnya perempuan, kecamatan gedong tataan. Sementara itu, perwakilan tim SIS pemenangan Maya Dusun Penengahan, Desa Gedong Tataan, Trifuji Astuti berharap jika nanti Ibu Maya duduk menjadi anggota DPRD Pesawaran agar dapat menjadi penyalur aspirasi kaum ibu-ibu. Hal senada diucapkan tim relawan dari Desa Bagellen, Ia mengatakan semoga Ibu Maya ketika menjadi dewan yang amanah dan jangan melupakan kami ketika nanti duduk, pungkasnya. Dari Gedong Tataan, tim Bintang Zainal melaporkan. Terima kasih telah menonton!